Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Salah satunya ialah masih banyaknya SD dan SMP negeri yang belum terakreditasi. Dinas Pendidikan setempat menargetkan seluruh SD dan SMP negeri di Tanjung Jabung Timur sudah tak akreditasi di tahun 2019 mendatang. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat 50% sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri di wilayah kabupaten tersebut belum terakreditasi. Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur Junaidi Rahmat mengutarakan, berdasarkan data yang ada, dari 45 SMP negeri di Tanjung Jabung Timur terdapat 20 sekolah yang belum terakreditasi. Ada pun untuk tingkat SD negeri, dari 205 sekolah masih ada 105 sekolah yang belum terakreditasi. Akibatnya SD dan SMP negeri yang belum terakreditasi tidak bisa menggelar ujian akhir sekolah berstandar nasional sendiri. Pihaknya memiliki target untuk menyelesaikan akreditasi seluruh SD dan SMP pada tahun 2019 mendatang. Dengan sekolah yang belum terakreditasi, untuk SD ini baru sekitar 50% yang akreditasi. Nah oleh karena itu kita punya target untuk secara bertahap ya, terus sampai dengan 2019 itu kita targetkan semuanya harus terakreditasi. Kemudian SMP juga begitu, masih sekitar 50% dan ini tentu menjadi target kamu untuk meningkatkan akreditasi itu, kita targetkan juga di 2019 itu sudah tuntas semua, sudah selesai akreditasi itu. Terima kasih telah menonton!